Halo Dorena Asan semuanya Selamat datang kembali di channel gua Arslan Sky Di video kali ini gua bakalan nge-review support card baru lagi Yaitu Ea Shakar yang bisa kalian dapatkan dari event story yang sedang berlangsung saat ini Nah kalian bisa lihat disini gambar dari support card Ea Shakar Bisa dilihat disini gambarnya kalau menurut gua ini keren banget Si Ea Shakar ini memakai kayak DJ gitu Terus kalau kalian bisa dengerin back sound dari event storynya itu enak banget buat dengerinnya Nah mengenai Ea Shakar ini apakah bagus khususnya buat kalian yang baru memainkan game Umamu Sumi Nah kemampuan apa saja yang dia miliki ini Akan gua coba jelasin kepada kalian semua yang menonton video kali ini Sebelum gua bahas Nah buat kalian yang belum tahu cara untuk mendapatkan Ea Shakar ini Kalian selesaikan event story yang sedang berlangsung saat ini Yang pertama untuk mendapatkan piece pertama kalian baca ini storynya di event baru ini sampai chapter 8 ini Setelah kalian selesai membacanya kalian akan mendapatkan 1 keping support card Ea Shakar Yang kedua kalian mainkan roulette ini sampai 4 turn Sampai 4 kali ya ini bingo ini loh sampai 4 kali selesai Ketika udah selesai kalian akan mendapatkan 3 piece tambahan lagi Nah untuk piece terakhirnya biar mendapatkan MLB itu kalian harus ngumpulin poin sampai 400 Nah yang ini kalau kalian sudah ngumpulin sampai 400 ribu poin Otomatis Ea Shakar milik kalian ini akan menjadi MLB Nah disini gua saranin MLB-in saja Karena apa ini kan support card gratis Kalian gak perlu gacha dan dapetinnya juga cukup mudah Ditambah lagi beberapa kemampuan serta skill-skill yang dia bawa ini Kalau menurut gua itu cukup bagus Apa saja itu yang gua sebut bagus itu Akan gua coba bahas di catatan yang udah gua bikinin Langsung saja kita beralih Yang pertama mengenai kemampuan yang dia miliki Speciality rate up dia yaitu 50 Sorry Terus friendship bonusnya 20% Motivation bonusnya 30% Starting bone upnya 20% Fan count bonusnya 10% Rest bonusnya 5% Speed bonusnya 2% Power bonusnya 1% Hint rate upnya 20% Dan hint level bonusnya level 1 Jadi poin utama yang dia miliki ini berada di speed bonus dan power bonus Karena apa support card yang dari event itu yang punya power bonus itu untuk saat ini cuma Goal ship saja Nah yang kedua Ketambah Ea Sakar Untuk speed bonus Untuk speed bonus yang punya 2% itu untuk saat ini cuma Narita Bryan Nah kali ini ketambahan dari Ea Sakar Dua poin ini menjadi nilai plus buat Ea Sakar ini Lanjut Kita beralih ke efek unik yang dia miliki Jika dilihat dari deskripsi disini Gain speed bonus Dua ya When the bone gawk in is at least 80% Jadi bone gawk yang dimaksud disini itu Kalian bisa lihat gambar disamping ini Ini merupakan bone dari support card Nah Untuk mencapai 80% Kalian perlu naikin bone nya sampai sekitaran sini Yang gue tandain ini Kalau udah mencapai disini Bone nya Ea Sakar Kalian akan mendapatkan tambahan speed bonus sejumlah 2% Oke Lanjut Speciality rate up nya dia 50% Speciality yang dia miliki ini termasuk lumayan tinggi Kalau dibandingin dengan support card event story yang lain Lanjut Dia juga punya speed bonus sejumlah 2 Sama seperti Narita Brian Punya power bonus Sama seperti gold ship Race bonus juga ada Yaitu 5 Ini merupakan nilai plus juga buat dia Kalau kalian training di skenario baru Punya skill yang bagus buat Chaser Beberapa skill tersebut akan gue bahas di slide berikutnya Oke Lanjut Kita beralih ke random event yang dia miliki Random event yang pertama Kalau kalian pilih yang atas Energi Training kalian akan mendapatkan plus 10 Terus Guts plus 5 Dan Bone dari Ea Sakar akan naik plus 5 Kalau kalian pilih yang bawah Maka energi Training kalian akan berkurang sejumlah minus 10 Dan mendapatkan stamina plus 5 dan Guts plus 10 Hal yang perlu diperhatikan disini tuh Ketika kalian training di skenario baru Nah Contoh saja Pada waktu Event random ini muncul Nah Energi training kalian itu Anggap saja tinggal sekitaran 40 lah Lalu kalian pilih yang bawah Gue saranin jangan pilih yang bawah Karena apa Energi kalian akan berkurang minus 10 Bisa saja pada saat tersebut ada rainbow yang gede Nah Tetapi Kalau kalian ada apa Pencegahannya Punya Tambahan energi dari item ya Itu kalian bisa pilih yang bawah Buat mendapatkan tambahan stat ini Terus random event yang kedua Kalau kalian pilih yang atas Akan mendapatkan keep the pace Hint plus 1 Ini merupakan skill recovery Kalau kalian pilih yang bawah Akan mendapatkan maksimum energi plus 4 Jadi Batas energi training kalian itu Akan bertambah menjadi plus 4 Ditambah Guts plus 5 Lanjut Kita beralih ke event beruntunnya Yang pertama Kalau kalian pilih yang atas Akan mendapatkan tambahan speed plus 10 Power plus 10 Dan bondnya naik plus 5 Kalau kalian pilih yang bawah Akan mendapatkan skill namanya Tumbling forward Hint plus 1 Ini merupakan skill baru Yang dibawa oleh Ea Shaker Event beruntun yang kedua Kalian akan mendapatkan tambahan Speed plus 15 Dan skill namanya Chaser Strike Hint plus 1 Dan event beruntun yang ketiga Kalian akan mendapatkan speed plus 10 Skill point plus 10 Dan calm and collect Hint plus 1 Lanjut Kita beralih ke penjelasan gold skill yang diberikan Namanya itu calm and collect Deskripsinya When front is crowd Calm down and remain compost Jadi syarat aktifnya itu Rest harus berjalan lebih dari 10 detik Dan uma kalian itu terkena block selama 1 detik Jadi maksud block di scene itu Uma musuh mie kalian itu di depannya persis tepat di depannya itu ada uma lain Jadi uma kalian itu tidak bisa maju Karena terkena block uma lain Nah apabila hal tersebut terjadi dan merupakan syarat aktif dari gold skill ini Maka kalian akan mendapatkan efeknya itu recovery 5,5% Recovery ini jumlahnya atau efeknya itu sama seperti recovery gold yang lain Contohnya Arc Maestro Yang bisa diberikan oleh Super Creek Bagus kah untuk diambil Kalau kalian training di long ya Misal kalian sudah ambil maestro Terus butuh recovery gold lagi Maka kalian bisa ambil gold recovery ini Semisal kalian training uma musuh mie yang mainnya itu di strategi chaser Oke Lanjut Kita beralih ke penjelasan skill baru Namanya itu tumbling forward Disini memiliki deskripsi If you are in the back during the middle leg During the middle leg Your speed will increase Jadi syarat aktifnya itu di random middle leg Posisinya di antara 5 sampai 9 Efek skill yang diberikan itu speed 1500 dan durasinya 2,4 detik Jadi skill ini tuh khusus atau hanya aktif di track medium saja Efeknya itu speed 1500 sama seperti skill speed yang biasa yang lain ya Itu sama-sama ngasih 1500 Cuman durasinya mungkin yang lebih sebentar Yaitu 2,4 detik Normalnya itu durasinya di 3 detik Akan tetapi skill ini durasinya menjadi 2,4 detik Apakah bagus untuk diambil? Kalau saran dari gua silahkan diambil Semisal ada sisa point skill ya Udah gak ada skill lain yang diambil Maka kalian bisa ambil skill ini Untuk menghabiskan sisa skill point yang kalian miliki Oke Lanjut Kita beralih ke skill-skill lain yang dimiliki Ada sirine Terus ada on standby Chaser corner Come and collect Up tempo Strike shot Terus ada chaser strike Keep the pace dan tumbling forward Jika dilihat dari skill-skill yang dia bawa ini Kebanyakan skill untuk strategi chaser Khususnya itu skill akselerasi namanya strike shot Andai saja Ea Sakar ini dirilis sebelum champions meeting yang kemarin Dimana itu kan CM kemarin kan di long distance Maka kalian udah gak perlu susah-susah Nyari strike shot itu dari inherit Ataupun dari pemberian kepala sekolah Kalian bisa alternatif lain buat dapetinnya Yaitu dengan membawa Ea Sakar ini Ea Sakar punya strike shot ini Menjadi nilai tambahan bagi dia Ditambah lagi Dia punya chaser corner dan chaser strike Semua skill yang gua sebutin barusan itu Sangat bagus sekali Atau worth it untuk diambil Disini pun udah gua tulis Rekomendasi skill untuk diambil Ada on standby Chaser corner Strike shot Chaser strike Tumbling forward Keep the pace dan goal skillnya Come and collect Jadi semisal Kalian training umat musim yang strateginya chaser Terus buat di long distance Kalian bisa bawa Ea Sakar ini Karena dia sangat bagus Sangat bagus sekali Semisal kalian training strategi chaser Oke Lanjut Kita beralih ke perbandingan support card Disini gua bandingin dengan support card speed event story yang lain Bisa lihat disini ada Toh St. Jordan Special week Narita Bryan dan Gold ship Nah Ea Sakar ini Seperti yang udah gua sebut di awal tadi Dia punya power bonus Yang ini Sama seperti Gold ship Gold ship ya Hanya Mereka berdua ini Yang punya power bonus Maka dari itu Power bonus ini Menjadi nilai tambahan Bagi Ea Sakar Buat naikin start power Ketika kalian training Bisa Bisa dilihat disini Nambah powernya itu Sebelas Jika dibandingin dengan Toh St. Jordan Yang gak punya power bonus Dia nambahnya Cuma sembilan Atau dibandingin dengan Narita Bryan Yang gak punya power bonus Yaitu Cuma nambah Sepuluh Lanjut Dia juga punya Dua speed bonus Sama seperti Narita Bryan Narita Bryan ini Speed bonusnya Dua Dan Ea Sakar ini Speed bonusnya Juga dua Dengan catatan Bonnya itu Udah mencapai Di Angka Delapan puluh Oke Lanjut Race bonus Juga ada Kalian bisa lihat Disini Race bonus Ea Sakar Lima Special week Lima Dan Narita Bryan Juga Lima Untuk masalah Race bonus Yang paling tinggi itu Berada di tangan Special week Yaitu Sepuluh Untuk goal shift Dia gak punya Race bonus Maka dari itu Dia jelek Ketika kalian training Di skenario baru Lanjut Skill yang dipunya Bagus buat Strategi Chaser Seperti yang Udah gue Sebut tadi Di slide sebelumnya Namun Kelemahan yang dia Miliki itu Gak punya Gak punya Increase training Kalian bisa Lihat disini Jika dibandingkan Support cut speed Event yang lain Tosen Jordan Punya Special week Punya Narita Bryan Punya Dan goal shift Juga punya Hanya Ea Sakar Yang gak punya Disini Increase training Ini Menjadi kelemahan Buat dia Jadi Kalau Misal Ea Sakar Ea Sakar Ini Berada di kategori Lain Slidespeed Maka dia Gak menambahkan Start Sedikit ya Menambahnya itu Cuman sedikit Karena gak punya Increase training Lanjut Karena Ea Sakar Ini Merupakan Tipe Support cut speed Buat kalian Yang baru Memainkan game Umamuzume Silahkan Di MLB Karena apa Support cut speed itu Sampai sekarang Masih sering Digunakan Terlebih ya Buat kalian yang Baru memainkan Gamenya Kan Kalau baru Main game itu Kalian Masih punya Sedikit Support cut Maka dari itu Silahkan Di MLB Biar kalian Bisa training Umamuzume Mendapatkan Rank yang Lebih Tinggi Oke Lanjut Sekarang Gue coba Bandingin Dengan Support cut SR Gacha Yang pertama Kalau dibandingin Dengan Tiga Support cut SR Speed Yang berada Di Tierlist Sinko Windy Karen Can Dan Sweep Toso Maka Ea Sakar Ini Kalah Kalian bisa Lihat disini Penambahan Speednya Cuma 22 Akan tetapi Ea Sakar Ini Punya Kemampuan Yang mirip Jika dibandingin Dengan Contohnya Eising Flash Yaitu Sama-sama Menambahkan Speed 22 Cuman Karena Eising Flash Ini Tidak Punya Power Bonus Maka Ea Sakar Yang menang Lanjut Untuk support cut SR Yang punya Power Bonus Ada Wokka Dan King Halo Untuk Wokka Disini Dia Penambahan Power Menjadi 12 Karena Apa Karena Dia Punya Increase Training Akan tetapi Speciality Rate Up Dia Kalah Dengan Ea Sakar Lanjut Jika Dibandingin Dengan King Halo Satu-satunya Kelemahan Dari King Halo Ini Dia Tidak Punya Race Bonus Maka Dari itu Sangat Jarang Sekali Atau Bahkan Tidak Pernah Trainer Yang Bawa King Halo Ini Di Skenario Baru Oke Lanjut Nah Yang terakhir Ini Ada Satu Cara Penggunaan Ketika Kalian Bawa Ea Sakar Karena Ea Sakar Ini Punya Speed Dan Power Bonus Maka Ketika Dia Berada Di Kategori Cards Maka Akan Menjadi Support Card Yang Kuat Karena Apa Ketika Kalian Training Kategori Cards Itu Kan Otomatis Dua Stat Yang Lain Kategori Yaitu Speed Dan Power Itu Ikut Naik Karena Ikut Naik Maka Dengan Tambahan Dari Speed Dan Power Bonus Milik Ea Sakar Ini Penambahannya Lebih Banyak Ketimbang Support Card Lain Yang Tidak Punya Speed Dan Power Bonus Bisa Bisa Dibilang Ea Sakar Ketika Dia Berada Di Kategori Cards Itu Mirip Dengan Ayabe Ayabe Yang SR Card Yang Tipe Gards Dia Juga Punya Speed Dan Power Bonus Karena Itu Dia Berada Di Top Tier Gards Untuk Saat Ini Jadi Kalau Kalian Ingin Training Gards Gaming Bisa Coba Tambahin Ea Sakar Ini Ke Deck Support Card Kalian Oke Mungkin Saja Kalian Bisa Mendapatkan Rank Tinggi Dengan Mencoba Menambahkan Ea Sakar Ini Ketika Training Gards Gaming Oke Nah Sampai Disini Gue Udah Jelasin Mengenai Kemampuan Dari Ea Sakar Ini Kesimpulannya Ea Sakar Ini Jika Ditaruh Di Tier List Untuk Saat Ini Dia Berada Di Bawah Tosen Jordan Karena Apa Yang Berada Di Atas Sendiri Ada Special Week Terus Ada Tosen Jordan Nah Narita Brian Mungkin Narita Brian Dulu Karena Dia Penambahan Speed Paling Tinggi Nah Dibawahnya Tosen Jordan Itu Ea Sakar Berada Jadi Kalau Menurut Gue Ea Sakar Ini Bagus Saja Khusususnya Buat Kalian Yang Baru Memainkan Game Ini Jadi Gue Saran Silahkan Di MLB Dan Selesaikan Event Story Ini Karena Kalian Akan Mendapatkan Banyak Item Yang Sangat Berguna Oke Sampai Disini Saja Like Jika Kalian Suka Dislike Pun Gak Apa Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Bye Bye Sampai